Nah ini suasana di daerah Misvalah ya pagi-pagi Cerah, Masya Allah, itu pemandangannya Tepat di belakang dari Zamzam Tower Nah kita masuk ke sini aja Lihat merpati yang begitu banyak, Masya Allah Ini yang sedang, mungkin ini backpacker ya Mereka tidur di sini Atau ngantuk udah subuh Kita lari-lari Nah ini sedang ngasih makanan Makanan burung Masya Allah Selamat melaksanakan di pada Jumah Buat yang di Indonesia Mungkin udah siap-siap ya Kalau di sini baru jam berapa? 7 kayaknya Woh, Syongo Oh? Sudah gram-sahin Tidakian Yang kali ini, garis garis arap Astag wa rin, astag wa rin Lagis awum lagis awum habibi habibi ini banyak banget nih wah di atas diwasi banyak dan ini jam-jam taburnya ini housekeeping nah nanti kalau yang di belakang sana masih ada yang tidur biasanya dibangunin karena mau dibareskan mereka entah selamanya di jalan seperti ini atau di tempat yang lain tapi yang jelas Alhamdulillah saya tidak melihat satu orang pun orang Indonesia karena orang Indonesia insya Allah walaupun bekerker mereka tetap di hotel walaupun mungkin fungsinya hanya sebagai tempat menyimpan dari barang-barang kalau ini barang-barang juga disini jadi diakinkan ini sepertinya tidak punya hotel masih banyak nah ini juga salah satu yang backpacker ini kalau punya hotel hotelnya bagus ini kunci backpacker tapi open fik keren nah kalau ini bagus nah sepertinya nih tempat cakuran itu tuh depan-depan bisa insya Allah bisa oh ternyata gak ada jalan kesini ya bisa masuk gak oh Jumat mungkin ya nah lihat astagfirullah semoga siapapun teman-teman semua orang Indonesia atau siapapun juga yang ingin berangkat langsung ibadah umroh alokasi rezekinya sehingga bisa umroh di hotel yang nyaman karena pengendapan juga sebagai sarana untuk lebih tenang dalam melaksanakan ibadah teman-teman sudah sampai ibadah misalkan berarti bisa istirahat dengan nyaman sehingga bisa fit kembali dan bisa ibadah kembali ya berdoa saja insya Allah bagi Allah tidak ada yang mustahil nah ini Masya Allah ini biasanya tidur ini yang segini apalagi araba ini siap hari, siap detik, siap waktu selalu berdatangan yang akan umroh terlihat dari pakaiannya itu berkaya nihrom ini jembatan jembatan apa namanya? bispalah ya jembatan apa ini namanya? jembatan bispalah bispalah ya dan ada toilet ini sebenarnya termasuk baru ya yaitu toilet nomor 6 ini buat laki-laki ini sampah-sampah bekas tadi kemarin malam nah buat teman-teman semua yang lagi di Madinah Tomeka kalau pengen dapat di dalam poisi yang bagus ketika soal jumat jam 10 udah harus mulai berangkat ya dari hotelnya Masya Allah ini indahnya hotel kita masuk ke hotel baru ya yang berada di daerah Jabal Umar ini toilet 7 toilet wanita yang 6 tepria sampai kita di halamannya atau dari batas yang sudah ditentukan dan inilah suasana pagi di halaman Masjid Al-Haram sekitar jam berapa ya? 7 kurang nah buat teman-teman semua jadi banyak sekali tempat-tempat yang memang harus teman-teman ketahui ketika melaksanakan ibadah umroh terutama ketika padat seperti ini karena bisa jadi ketika kita lelah kita harus istirahat dulu di tempat yang nyaman dan salah satunya adalah ada di tempat disini ya di belakang itu ini musholla ya musholla yang besar jadi disitu bisa ditempati buat siapapun 24 jam ya artinya itu dekat dengan Masjid Al-Haram dan tentu tempat di depan menara ini ada namanya jam-jam tower ini dia dan ini adalah rata-rata mereka yang jalur sini yaitu daerah jalur misvalah rata-rata hotelnya sekitar 500 meter 1 kilo lah cukup ya buat anak-anak muda bisa menempatnya disini kenapa karena selain lebih murah juga lebih banyak tempat belanjaan yang bisa bareng-bareng dinikmati Masya Allah disini masih juga ada yang backpacker seperti ini Masya Allah semoga mereka tetap sehat Allah oke sampai jumpa lagi di kebutuhan berikutnya semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa ibadah dengan penuh hikmah dan berkah